Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amabandu Pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini dalam program acara kesayangan kita di kisah teladan Yang akan mengkisahkan orang-orang terdahulu yang insya Allah kisahnya kita angkat kembali Sehingga nih pemirsa kita itu bisa mendapatkan keteladanan dari orang-orang terdahulu Hari ini pemirsa kita akan kembali menceritakan tentang sosok manusia Yang hidup di zaman nabi sallallahu alaihi wassalam Dia beriman kepada nabi sallallahu alaihi wassalam Serta ia meninggal di atas keimanannya tersebut Sehingga mereka termasuk dalam golongan yang disebut dengan sahabat Karena dia langsung melihat wajah nabi sallallahu alaihi wassalam Dan hari ini kita akan bercerita tentang salah satu sohabiat Salah seorang wanita terdekat nabi sallallahu alaihi wassalam Ini kalau kita cerita dekat gak mesti harus istrinya ya Ya artinya masih ada sentolor-sentolor atau masih ada bau-bau saudara itu masih ikut serta Nah makanya hari ini saya mau cerita tentang seorang wanita yang bernama Lubabah binti al-haris Nah Lubabah ini lebih terkenal ya dengan panggilan dengan Umu Fadal Nah Umu Fadal ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Itu memiliki sebuah kisah yang sangat luar biasa Selain itu juga beliau ini termasuk adalah orang yang masuk kategori apa ya Wanita bestseller lah ya Maksudnya istilahnya termasuk wanita yang diperhitungkan Dari segi nasab maupun juga dari segi kerabatnya Karena Umu Fadal ini pemirsa Kalau kita teliti-teliti itu seorang wanita yang Wih Orang di sekelilingnya itu Itu bukan orang sembarangan pemirsa Kalau kita ini siapa keliling kita ini siapa Keliling saya ini kameramin Bang Fadal Nah mah orang biasa mah Kadang emang keluarganya mah ditengok biasa aja Gak ada luar biasa-luar biasa Kami yang ini pemirsa Oh Bawah usah sampean apa Sembarangan ngomong Ini eh Suaminya tau pemirsa Suaminya dari Umu Fadal siapa Paman Nabi Al-Abbas Paman Nabi Aduh sakit Terus Saudarinya pemirsa Maimunah Siapa itu Istri Nabi Luar biasa gak Dan yang lebih pentingnya lagi nih pemirsa Nah Cucu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hasan Nah Sing terkenaliku loh Hasan Kenerti yang sampean kan Hasan Niku pemirsa Pas mbrojol Pas apa Apa namanya Lahir Nah Itu salah satu ibu susu dari Hasan bin Ali Cucu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu siapa Pemufatil Makanya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini orang ini bukan orang sembarang orang Bahkan nih pemirsa Dia termasuk Sabi Kunal Awalun Salah satu wanita yang pertama kali masuk Islam Setelah Khadija Nah kalau kita teliti-teliti lagi Itu ada perkataan dari Abdullah bin Abbas Ya bawasannya Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Emakku Ibuku ini Ya Umu Fadil ini Itu adalah wanita kedua setelah Khadija masuk Islam Mantap gak pemirsa Bahkan sembarangan ya pemirsa Anaknya nih Anaknya Umu Fadil ini Ada sekitar Yang terhitung itu ya Yang masuk buku sejarah itu Yang diceritakan ada enam katanya Dan Anaknya ini bukan orang sembarangan semua Orang-orang yang the best of the best semua Pokoknya Yang lain Keistilahnya Kalau nengok dari apanya Ini bukan orang sembarangan Anaknya itu Abdullah bin Abbas itu Berapa hadis coba Yang sampai belajar Viki itu An-Abdillah bin Abbas An-Abdillah bin Abbas Kalau kita cerita Ibn Abbas lagi Wah panjang sejarahnya nih pemirsa Makanya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Umu Fadil ini bukan orang sembarangan Al-Abbas ini diceritakan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Abbas ini Kan termasuk orang yang Islamnya itu disirkan Walaupun ada beberapa pendapat Oh Al-Abbas ini baru masuk Islam Pas Fatul Makkah Oh Al-Abbas ini masuk Islam Tapi pendapat yang paling kuat nih Yang saya Anggap paling roji Yang paling mendekati kebenaran Al-Abbas ini memang sudah masuk Islam dari awal Tapi masih ditutup-tutupi Sehingga ketika terjadi perang badr Al-Abbas itu masuk dalam golongan orang-orang Tentaranya orang kapir Tentaranya orang kapir Tapi Nabi SAW langsung mengatakan Ketika itu Kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas Jangan kalian patah ini Jangan kalian bunuh dia Bahkan dalam beberapa hadis yang lainnya juga mengatakan Jangan kalian sakit di Al-Abbas Jangan kalian sakit di Al-Abbas Oh itu pahaman Nabi SAW Termasuk sahabat Suaminya siapa? Ayo Suaminya siapa? Suaminya Umi Fadil Itu pemirsa Al-Abbas ini kalau kita Sejarahnya itu Mirsa Kalau kata Budaknya Yaitu Abu Rafi Dia mengatakan bahwasannya Keluarga Al-Abbas ini dari awal itu sudah masuk Islam Sudah cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam rumah dari Umi Fadil Tapi Al-Abbas ini karena mungkin apa ya Takut sama anunya Ini apa namanya Kobilah-kobilahnya Akhirnya ini pemirsa yang dirahmati Allah Itu disembunyiin ke Islamannya Itu terbukti ya Mirsa Nah itu ada hadis yang mengatakan seperti itu Makanya ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Jadi keluarga Al-Abbas ini Masya Allah Kalau kita tengok istrinya orang yang Masya Allah Anaknya pun bukan orang sembarangan Bahkan kalau kita lihat Bani Abbasiyah itu kan diambil dari Al-Abbas ini Kalau kita cerita-cerita tentang sejarah Islam yang panjangnya minta ampun Lebih panjang daripada kereta api yang ada di Jepang itu pemirsa Panjang banget nih pemirsa Tapi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hari ini kita akan fokus cerita tentang Umi Fadil Nah ada kisah yang menarik nih Yang patut layak sampean dengar pemirsa Sampean tau surah Allah Tabat syada abila habi watab Nah itu Tau pemirsa? Ya ngertilah pasti Bacaan tiap hari pas sholat dibawa Si Abu Lahab itu pemirsa Mati Meninggal Itu tujuh hari setelah perang badar Kenapa matinya pemirsa? Bukan karena ikut perang badar Salah satu sebabnya adalah Kena konyor sama Umi Fadil Bagaimana ceritanya? Tak ceritanya setelah ini jangan kemana-mana pemirsa tetap di kisah teladan Bagaimana cerita tentang sosok wanita yaitu Umi Fadil? Umi Fadil ini tadi udah kita ceritakan Suaminya adalah Paman Nabi Al-Abbas Ya saudarinya adalah istri Nabi Maimunah Ya anaknya adalah Abdullah bin Abbas Artinya dia dikelilingi dengan orang-orang terbaik Orang-orang yang Masya Allah Nah dia adalah telah masuk Wanita kedua yang masuk Islam setelah istri Nabi Khadijah Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari Umi Fadil Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasannya Nabi SAW itu dulu sering mampir untuk berkunjung berziarah Ya di rumah Umi Fadil Bahkan numpang tidur siang di rumah Umi Fadil Ini ceritanya pemirsa yang dirhamati Allah SWT Nah jadi kita lanjutkan kembali Tadi ceritanya pemirsa Kita sampai di acara-acara Emang mau ngapain? Ya setelah Perang Badar Nah kita tahu Perang Badar ini kan Wah pasukan Nabi SAW itu masih sedikit 300 sekian aja 314 atau berapa gitu kan Dikit banget nih pemirsa Melawan komkapir kuresi yang jumlahnya seribu orang Secara logika pemirsa Kalau 300 yang melawan seribu mah gak ada apa-apanya Seribu perak mah bisa dapet kerupuk 300 perak sekarang dapet apa Itu kalau cerita duit ya Tapi kalau cerita orang 1 banding 3 itu gak masuk akal Yang cuma 300 orang Perangwan apa namanya Adep-adepan Bukan pakai basoka Bukan pakai apa Tapi pakai pedang sama tombak Gak bakalan menang pemirsa Tapi Allah SWT itu Mengabulkan doa Nabi SAW Padahal malamnya itu Nabi sudah Ya Allah janjimu kepada kamu Ya Allah Ini kalau nih tentara ini hari ini Kau musnahkan ya Allah Aku takut nanti gak ada lagi yang bakalan menyembahmu Maka Allah SWT Malamnya diturunkan rintik-rintik hujan Kau muslimin tidurnya nyak Wong kapir kesusahan tidur Besoknya pas perang Nengok Sikit doang Islam Akhirnya ketika perang one by one Satu lawan satu Kau orang-orang kapir Hingga kemudian Masuk ya seribu orang Ngeroyok Tiga ratusan orang Logikanya Banyak yang tiga ratus pemirsa Tapi Allah SWT beda Berkehendak Dia turunkan pasukan dari langit Pasukan berkuda dari langit Bahkan nih pemirsa Menurut riwayat Ada seorang Orang kapir itu Yang lari Tiba-tiba ada nampak Aduh Wong sing lari ke birit-birit Lari Nyungsuk-nyungsuk Pas ditanya Ya ditanya Kau gak tau Kalau seandainya Kamu melihat Apa yang aku lihat Niscaya kamu juga Akan lari terbirit-birit Ternyata orang tersebut Yang ada di barisan Apa tadi Ke orang kapir itu Itu adalah setan Yang menjelma menjadi manusia Dan dia tau Bahwasannya Pasukan berkuda Pasukan dari langit Telah turun Datang Untuk membantu Tentara kaum muslimin Ketika itu Makanya orang itu Kebingungan Ini aku perang kok Sama siapa ini Gak kenal aku Orang yang mukanya asing Bahkan kawannya sendiri Lagi sebab Ini Pak Kuda ya Gak kenal aku Nah sampai segitunya Pemirsa yang dramati Allah SWT Kenapa Karena gak kenal Siapa Orang yang ikut perang Membantu kaum muslimin Ketika itu Makanya pemirsa Kocar-kacir kaum kapir Banyak yang Kena apa namanya Sandra istilahnya Istilahnya Dijadi tawanan perang Oleh kaum muslimin Padahal kaum muslimin Ketika itu Jumlahnya cuma sedikit Nah Abu Lahab Pemirsa Dia termasuk Pembesar Quraish Dia termasuk Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi pas perang badar Dia absen Gak bisa ikut Nah Ada kebiasaan orang kapir Atau ada kebiasaan Orang-orang terdahulu Pemirsa Kalau pembesarnya Gak bisa ikut Dia harus memberikan wakil Untuk mewakili Dia yang gak bisa ikut perang Abu Lahab Mewakilkan kepada Seseorang yang lain Gitu Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Nah Udah siap perangnya Ini kan yang di rumah ini Nunggu-nunggu nih Ngeteni loh Apakah pasukannya Muhammad Udah rata Habis-habis Atau bagaimana ya Rupanya pas pulang itu Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Kisah ini diceritakan oleh Rafi Budak dari Ibnu Abbas Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Dan cerita Ibnu Abbas Maman Nabi itu pun Menjadi tawanan Ketika itu Pemirsa Jadi Abu Sufyan pulang Wah Ini lagi dekat Ka'bahnya Pemirsa Biasa orang itu Nongkrong dekat-dekat Ka'bah Dan Rafi itu ketika itu Pemirsa Kerjaannya itu Sambilannya adalah Membuat gelas Atau apa ya Cangkir Dari batu Dia lagi ngukir-ngukir Gelasnya itu Di dekat Sumur jam-jam Nah Jadi Abu Sufyan datang Abu Lahab Udah nunggu-nunggu Pemirsa Wih Ustak Kok Abu Sufyan Datang Yan 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 Piye 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 Wih Sebali kan Udah pulang kamu Dari perang kan Wih sekarang Gimana cerita nih Wah Hancur kan Disitu kebetulan Pemirsa Selain ada Rafi Abu Rafi Disitu juga ada Umu Fadl Ketika itu Pemirsa Umu Fadl ada juga disitu Ceritanya Jadi pas itu Ditanya lagi Sama Abu Lahab Jadi piye perang nih Wah hancur kan Kata Abu Sufyan Remok kita kan Aku pernah Ngelawan Tentara Bekuda Aku gak kenal Kudanya itu gak napak Kudanya itu Gantung Gak napak bumi Jadi Sangking semangatnya Ini Abu Rafi Abu Rafi itu Seorang budak Pemirsa Tau lah Kalau budak itu Kena siksa aja Kalau salah-salah sikit Abu Rafi langsung Ya karena bahagia itu Pemirsa Karena kalau muslimin menang Kalau mukapir kalah Syukur Alhamdulillah Saking rasa syukurnya Langsung disambung Sama Abu Rafi Oh kang Iku malekat kang Iku malekat Nolong Nabi Muhammad Kang Abu Lahab Ditengok Sopo sih ngomong Kurang aceng banget Tengok Oh budak Iki Kue budak Kau kemelelet Langsung Ditonyor Pemirsa Sama Abu Lahab Cik apa rapi Wah Kali tinju Rapi itu Sabur rapi itu Iku orangnya apa Agak Ya udah gak apa lah Kayak Gak bertenaga Loyong Biasa Jadi begitu Kulah tinju Geblak Kutublak Waduh Tumpak aja Kena tonyor Aku sama Abu Lahab Udah gitu Abu Lahab Karena memang jengkel Si ngomong budak Kemal Sopaten Istilah Yang kalah kok Makin dikuk Ini Ditengkren Ditumpai Bu Tinju Bulu kayak Budak Sopaten Timpain Tengju Sementara Yang ditengkrengin Pemirsa Udah gak bisa Apa-apa Pemirsa Jadi Wah Orang Abu Rapi Itu udah Pasrah lah Moder-moder Lagu lah Ditinju Abu Lahab Ditengok Sama Umu Fadil Pemirsa Wey Bunat Kurang Mentang-mentang Tuan yang gak ening Nangkene Mbok apapun Budak Ambil Pemirsa Cari Ini kayak ada Tiang dari batu Cabut Pemirsa Dihantem Kepala Pemirsa Lebok Bunjur Si Abu Lahab Keluar Meler Meler Aduh Mandas Aduh Sakit Aduh Pas diderok Walah Fadil Rupanya Tapi Abu Lahab kan Enggak mungkin Nangis Pas dikena Keperuk Jadi Yawislah Menengai Lagian juga Itu istri dari Saudaranya Nasib Menengah Kepala Ipar Singgoyong Ini Akhirnya Pemirsa Abu Lahab Pun pulang Dengan Kepalanya Meler Meler Darah Nah Itu setelah Terjadi Perang Badal Nah Kemudian Apakah Yang terjadi Setelah itu Oleh Abu Lahab Yang kepalanya Udah keluar Kecapnya Eh bukan Kecap Darah Kecap Pula Nanti Keluar Ada Burung Bangun Ngeri Nah Jadi setelah Itu Apa yang terjadi Insya Allah Tak ceritain lagi Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Ya tetap di Kisah Teladan Pemirsa Kita balik lagi Di acara Kisah Teladan Tadi masih sedup ceritanya Tapi kena jeda kita Ceritanya tadi Pemirsa Kita udah sampai Abu Lahab Itu kena Kepruk Sama Umu Fadil Karena tadi Kurang aja Abu Lahab tadi Dia mukulin Budaknya Al-Abbas Budak dari suaminya Jadi Umu Fadil marah lah Sementara Ini seorang budak Budaknya suaminya Dikeperukin Sama Iparnya Gitu kan Jadi Pemirsa yang Derahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika Abu Jahal Kepalanya Bonjurat Pemirsa Keluar darahnya Pulang Abu Jahal Gak lama kemudian Mukanya itu Makin parah Jadi kayak bisul Merembet-merembet Apa Bau nya pun Busuk Uzzubillah Allahu Akbar Gak lama Tujuh hari Ceritanya Tujuh hari Langsung modar Abu Lahab Abu Lahab Langsung mati Tujuh hari Sangking busuknya Anaknya pun Gak mau Pemirsa Tau lah Abu Lahab itu Karena manusia Kurang ajar Ceritanya Jadi Kan pas Rasulullah itu Lahir Dia termasuk Orang yang paling seneng Paling bahagia Tapi ketika Rasulullah diutus Menjadi Nabi dan Rasul Dia gak mau Ingkar dia Bahkan Ngejek Bahkan ngejek-ngejek Sampai Keluar Apa namanya Surah Tadi turun Surah Al-Lahab Tadi Yang mengatakan Bahwasannya Dia bahkan Celakalat Kedua tangan Abu Lahab Tadi Bahkan Istrinya tadi Umu Jamil Juga kena juga Kena juga Termasuk Wanita Alunar Jadi Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika Abu Lahab itu Udah mulai Kepalanya Membusu Walaupun Ada beberapa Riwayat Mengatakan Dengan penyakit Kusta Dan lain sebagainya Tapi Saya mengambil Pendapat Berawal dari Kepruan Atau pukulan Dari Umu Fadil Tadi Pemirsa Jadi Makin lama Makin busuk Busuk Anaknya pun Anaknya itu kan Pada dasarnya Dulu menantu Nabi SAW Anaknya dua Laki-laki Diantaranya Dua-duanya itu Menikah Dengan Dua putri Nabi Umu Kulsum Dan Ruqoya Tapi ketika itu Dicerekan Gara-gara apa Gara-gara Nabi SAW Dihutus menjadi Nabi dan Rasul Amirsa Nah kan kurang ajar Cerekan istrimu Ben Janda Anaknya Muhammad Sampai segitunya Amirsa Akhirnya dicerekan Udah dicerekan Nyesel mereka Ya Alhamdulillah Putri-putri Nabi itu Digantikan dengan Usman bin Afan Seorang Laki-laki Yang berbudiluhur Kaya Baik hati Mengganteng Dan lain sebagainya Pemalu Pokoknya The best dah Usman bin Afan Allah gantikan Masya Allah Nah kita balik lagi Jadi sangking Sehari Dua hari Tiga hari Makin-lakin Membusuk Jalan-jalan Mambu Sampai Ditinggal Memirsa Abu Lahab Dibiarin Gitu aja Karena Didekoti Bapakmu Mana sakit Wah Gak mau Tengok Anak kurang ajar Pas ngeratung Allah Mambu Ya Allah Gak sanggup Sanggup Busuk Baunya Abu Lahab Itu Azab Allah Asli Bukan cerita-cerita Kayak di film-film TV sebelah Enggak Memang asli Bau Kok TV sebelah Memang Wah Tidak dibuat efek-efek apa Pas diangkat Kerendahnya Kena petir Jedor Ini enggak Memang asli Ini ceritanya Asli Ini bukan cerita Ceritanya Bukan victim Enggak Emang kayak gitu Ceritanya Bahkan Menurut ceritanya Sampai dua hari Abu Lahab Udah jadi kaku Mati Itu Jenazahnya Itu enggak ada Yang mengangkat Sangking Mambunya Sangking Baunya Dan menurut cerita Karena orang itu Takut Ini Abu Lahab Kena penyakit apa Ini takutnya Menular Itu Mayatnya itu Untuk dikuburkan itu Bukan diangkat Dimandiin Digotong Enggak Enggak Diambilnya kayu Mirza Canggil Diconkel Canggil Sampai Oke Bau Diconkel gini Udah dibuat Lobang sana Disorong-sorong Sorong-sorong Ke cemplung Udah nyemplung ke lobang Pigir Muntah Sangking Mambunya Abu Lahab Untuk Mendemnya Itu pun Orang-orang Udah enggak Sanggup lagi Untuk Mencium Busuknya Abu Lahab Bahkan Menurut cerita itu Untuk Mendemnya Itu Dilempar Batu Dari jarak jauh Udah enggak Ditengok lagi Mayatnya Entah Jatuhnya Tengkurup Entah Lungkup Entah Tengkup Tengkup Pokoknya Dilempar Sampai Kependem Bangkainya Badannya Mayatnya Sampai Ketutup Begitulah Tragisnya Abu Lahab Dan Pemirsa Salah satu Sebab Kematian Abu Lahab Tadi Kita ceritakan Bahasanya Menurut sejarah Adalah Kena konyor Tadi Sama Ummu Fadil Masya Allah Nah Pemirsa Yang dirahmatian Allah Sebenarnya Masih banyak lagi Kisah-kisah Tentang Ummu Fadil Di antara Ummu Fadil Itu pernah Bermimpi Di malam Harinya Bermimpi Mimpi Kemudian Mimpi tersebut Diceritakan Kepada Nabi Sallallahu Wassalam Wahai Nabi Aku bermimpi Bahwasannya Sebagian tubuhmu Itu Ada di rumahku Sebagian organ tubuhmu Ada di rumahku Itu Dimana itu Rasulullah Apa kata Rasulullah Sallallahu Itu mimpi yang bagus Wahai Ummu Fadil Karena sesungguhnya Nanti Fatima Akan melahirkan Anak laki-laki Kemudian nanti Anak tersebut Akan kau susui Masya Allah Dan bener Mirza Gak lama kemudian Fatima Zahra Futri Nabi Sallallahu Ummu Fadil Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Begitulah Ceritanya Dan Karena Ummu Fadil Itu kan juga Apa ya Melahirkan juga Ketika itu Makanya dia ada Air susunya Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Ceritanya Anaknya Ummu Fadil Itu Nabi itu suka Sama anak-anak kecil Misalnya Nampak Ummu Fadil Bawa anak Gendong Diminta sama Nabi Oh gini sini Minjem anakmu Ummu Fadil Pas dibegendong Ciluk 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 Kencing tuh bocah Pemirsa Jadi kena baju Nabi Sallallahu alaihi salam Oh alah Ngoyo nih bocah Ummu Fadil Pegangkan dulu ya Jadi Kemudian nih Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Apa Ummu Fadil bilang Oh alah Kamu udah nyusahin Nabi loh nih Nah Dicobitnya sama Ummu Fadil anaknya Nangis lah Udah bocah Kemudian Apa kata Rasulullah Ummu Fadil Yang menyusahkan ku itu Bukan anakmu Tapi kamu udah jadi Nyusahkan ku lagi Gara-gara kamu cubit tuh anak Tuh anak jadi nangis Aku yang susah Nah kalau masalah Kencing bayi Kalau yang laki-laki tuh Cukup dipercikkan Kata Nabi Sallallahu alaihi salam Sementara yang perempuan Itu baru dicuci Jadi bajunya ini Nggak perlu dicuci Nah syaratnya Pemirsa Itu adalah Anak bayi Yang belum makan apa-apa Yang masih Cuma mengkonsumsi Asitok Nah Jadi begitu Itulah hukum fikinya Dan sampai sekarang Masih terkenal Hadis tersebut Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya kalau kita cerita Ummu Fadil ini Pemirsa Ceritanya masih Panjang banget Tapi Waktu kita Cuma terbatas Hanya Setengah jam aja kita Jadi Untuk itu Kami mohon maaf Semoga bermanfaat Semoga Apa yang kita dengarkan ini Menjadi teladan Bagi kita Dari kisah Ummu Fadil ini Insya Allah Nanti kita akan jumpa kembali Di episode berikutnya Dan kami mohon Maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Dua kafratu majelis Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh